Saudara besok adalah seri kedua dari lima seri debat pemilihan Presiden 2024. Muhaymin Iskandar, Gibran Raka Bumingraka, dan Mahfud MD bakal adu gagasan dan saling sanggah di debat yang digelar di Jakarta Convention Center. Debat Perdana terbilang sukses dan menjadi pembicaraan banyak pihak, baik pihak calon Presiden maupun analis politik. Bahkan sejumlah tema seperti kondisi demokrasi dan peran oposisi yang menjadi debat antara Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2, dan Anies Baswedan, Capres nomor urut 1. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Serta urusan hak asesi manusia yang menjadi perdebatan Prabowo dengan Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3. Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi, masalah HAM, jangan dipolitisasi, mas Ganjar ya. Kedua topik tersebut masih dibicarakan publik hampir 10 hari setelah debat 12 Desember 2023. Nah, di debat kedua besok, 22 Desember 2023, berbeda tempat. Komisi Pemilihan Umum kali ini menampilkan pasangan para Capres di Jakarta Convention Center. Mohaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, Gibran Raka Buming Raka, Cawapres nomor urut 2, dan Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3. Apakah debat berikutnya bakal sepanas debat perdana yang menampilkan para Capres? Yang namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Kalau tidak ada gitu, nggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Di pasangan nomor urut 2, Gibran cuma menjawab rahasia sambil berlalu dari wartawan. Ketika dimintai tanggapannya di persiapan debat Cawapres. Tetapi tim sukses Prabowo Gibran percaya diri bakal memberi kejutan di debat besok. Pak Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo merasa Pak Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan tidak punya persiapan khusus. Menurut Mahfud, bila menerima posisi Cawapres, harus menguasai masalah di negeri ini. Paling memberikan masukan, lewat WA, lalu ketemu duduk. Tapi saya tidak merasa perdebatan itu harus dipersiapkan khusus. Karena itu kan sangat luas masalahnya. Nanti siap ini ternyata yang ditanyakan itu. Oleh sebab itu, menurut saya debat itu adalah apa yang ada setarang, yang dimiliki. Lalu diperdebatkan, dia menguasai apa tidak, gitu saja. Jadi, apakah tensi debat Cawapres besok dari 5 seri debat pemilihan Presiden 2024 bakal panas seperti debat perdana antar Cawapres? Yang pasti masyarakat bisa menyaksikan kualitas para Cawapres dalam debat besok 22 Desember 2023.